Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizimulidah Permana Dengan NIM1908942 Di sini saya akan Membacakan sebuah berita Dari web NHK News Ceritanya yang berjudul Yang artinya DPR dibubarkan Dan memilih anggota baru Pada tanggal 31 bulan ini Berita ini dimuat pada Bulan Oktober tanggal 14 Mari kita simak beritanya Pertama-tama saya akan Membacakan keseluruhan Tentang berita ini Sekarang kita bakal mengartikan perkalimatnya Yang artinya DPR DPR dibubarkan pada tanggal 14 Dan ada pemilihan untuk memilih anggota baru Yang akan dimulai pada tanggal 19 Sampai dengan tanggal 31 Lalu Kalimat yang kedua Yang artinya Orang-orang yang berpartisipasi Dalam pemilihan ini Yaitu Mereka yang berbagi Pemikiran tentang isu-isu Atau masalah Seperti virus corona baru Dan ekonomi Sekarang Sebelum pemungutan suara Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Adalah tanggal 22 2017 Tugin no gin ga Shigoto osuru no wa Yon nendesu Anggota DPR Bekerja Selama 4 tahun Untuk pertama kalinya Setelah berakhirnya perang pada tahun 1945 Diputuskan untuk memilih 4 tahun ke depan Lalu Kishida shoridaejin wa Kongetsu Yonichi ni shio Shoridaejin ni narimasta Perdana menteri Kishida Menjadi perdana menteri Pada tanggal 4 bulan ini Sorekara Shugin o kaisansurumade no Nishu wa Sen shio no ato de Motomo Mijikaiju Gatsu Desta Pembubaran DPR Adalah 10 hari setelah perang Jumlah hari ini Merupakan hari tersingkat Kaisan no karato Yomade no Nishu mo Sen shio no ato de Motomo Mijikaiju Shichini Chini Narimasta Jumlah dari Pembubaran Jumlah hari dari pembubaran Hingga pemungutan suara Juga merupakan 17 hari tersingkat Setelah perang Mungkin itu yang bisa saya Sampaikan Lebih dan kurangnya Atau Ada salah-salah kata Atau artian Saya Mengucapkan Mohon maaf Sebesar-besarnya Sekian mungkin Yang bisa saya Jelaskan dari berita ini Sekian dan Terima kasih Terima kasih